Intro Ya, pemerintah terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Dengan ini kami sampaikan koreksi sedikit mengenai data yang tadi sudah disampaikan di segmen berikutnya mengenai daftar utang pemerintah kepada BUMN, kepada PT Kereta Api Indonesia. Tadi tertulis Rp227,87 triliun, tapi kemudian yang betul adalah, yang benar adalah Rp257,87 miliar. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Alam. Pak Alam, mengenai tadi data yang sudah disampaikan, bagaimana sebetulnya ada pihutang yang dimiliki oleh BUMN tapi kemudian masih ada di pemerintah yang belum disampaikan kepada BUMN. Sejauh mana ini sebetulnya mengganggu profesionalisme dari BUMN ke depan? Ya, kita pindah dari sumber daya manusia sekarang ke keuangan. Jadi memang saya lihat ada tiga jenis BUMN. Yang pertama adalah yang memang orientasi yang sudah bisnis, seperti perbankan, BRI gitu ya. Ada yang memang untuk public service obligation, PLN. Ada yang kombinasi gitu ya. Kombinasi antara dia untuk kepentingan bisnis dan kemudian untuk service atau pelayanan publik. Nah, khusus untuk yang mengembang amanah penyelenggaran pelayanan publik, itu memang kadang-kadang mereka harus menalangi terlebih dahulu. Itu khas BUMN yang berorientasi public service. Dan kemudian tentunya untuk menalangi ini kadang-kadang mereka juga harus meminjam ke lembaga keuangan tertentu dan baru kemudian pemerintah mengembalikan kewajiban pemerintah berupa piutang itu ya. Misalnya subsidi listrik dan lain-lain subsidi premium. Kemudian juga jasa marga mungkin subsidi tarif tol dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan satu pengaturan cash flow yang baik juga di pemerintah. Nah, jadi pemerintah jangan kemudian menumpuknya, menunggu di jangka waktu tertentu baru dibayar. Kami paham pajak itu tidak masuk langsung tiap tahun. Maka menurut kami pertama prioritas silpa dari tahun lalu, sisa lebih anggaran tahun lalu. Itu harusnya diprioritaskan untuk dicadangkan untuk menutup selisiat piutang kepada BUMN ini. Supaya dia lebih lancar di tahun depan gitu ya. Itu bisa macam-macam. Tapi kemudian kedua juga menurut saya harus dibikin satu sistem POS yang direct dari sumber income tertentu yang relevan. Dengan itu misalnya dari pajak kendaraan dan lain sebagainya. Itu kan relevan untuk dicadangkan sebagian untuk kepada sektor-sektor seperti jasa marga, pelabuhan. Nah, kemudian pelayanan kesehatan tadi juga akan sangat bergantung pada kecepatan pemerintah mencairkan dananya. Ini kita kemarin juga baru lihat pemerintah tampaknya lambat sekali, bahkan Presiden sampai marah. Anggaran kesehatan pun belum bayar. Kementerian Kesehatan bilang 80 triliun wuit mereka juga belum dicairkan dari Kementerian Keuangan. Something wrong ini. Jadi bayangkan Anda, Kementerian Keuangan itu yang remunerasinya paling tinggi diantara Kementerian Lembaga. Tapi kinerja dalam pengelolaan keuangannya juga lambat. Tampaknya memang perlu dievaluasi oleh satu tim independen untuk melihat bagaimana kinerja mereka, apa regulasi-regulasi yang menghambat dan mengatasinya. Kalau tidak, ya menurut saya turunkan remunerasinya. Kinerjanya memang tidak seperti yang sesuai dengan remun yang mereka peroleh, supaya lebih adil. Baik. Pak Alam, bagaimana sebetulnya yang terjadi di tubuh BUMN, ataupun mungkin treatment dari pemerintah kepada BUMN, ini memberatkan cita-cita bagaimana sebetulnya BUMN nanti betul-betul memiliki profesionalitas yang tinggi gitu ya? Kalau BUMN, mereka punya skema, kalau tagian itu akan dibayarkan pada satu kemudian, mereka akan meminjam uang dulu misalnya ke lembaga keuangan untuk menutupi sementara. Tapi kan ada namanya cost of money, itu kan inefisiensi. Nah sayang dong, gitu ya, walaupun sedikit, tapi kan kurang baik. Kedua, banyak piutang tak tertagi, itu akan mempengaruhi lah ya di dalam kinerja keuangannya, gitu. Kira-kira begitu. Baik. Secara keseluruhan lah ya, sejauh mana sebetulnya Ombudsman dan juga mungkin pemerintah, ataupun mungkin kementerian BUMN bekerja sama betul-betul untuk memperbaiki pengawasan ataupun mungkin kinerja dari BUMN dan juga meningkatkan fungsi dari komisaris supaya mereka betul-betul dapat bekerja secara maksimal dan juga profesional. Ya, bayangkan sekarang komisarisnya banyak rangkap jabatan, tapi untuk piutang aja lambat dibayarkan. Buat apa ada komisaris itu ya? Jadi kalau saya pikir-pikir gitu. Lagi-lagi, jadi saya ingin betul-betul BUMN ini pada area dia berkorporasi itu dipisahkan secara tegas dengan fungsi pemerintah ya. Kalau untuk pemerintah mau mencari wakil, carilah yang penuh waktu, konsentrasi, mengurus itu, dan kompeten di bidangnya sehingga kemudian BUMN itu bisa berlari agak kencang. Tentunya tetap harus diawasi, makanya harus ada wakil yang kompeten dan bukan yang rangkap jabatan dan bisa bekerja penuh waktu di situ. Baik. Ya, masih berkaitan dengan performa dari BUMN, Pak Alam ini mengenai sense of fighting lah ya, ataupun sense of berjuang dari BUMN. Kita banyak kemudian mengetahui bagaimana BUMN-BUMN ini dapat kemudian dengan mudahnya memperoleh proyek-proyek yang memang biasanya ini adalah untuk mensosialisasikan ataupun mungkin merealisasikan program-program dari pemerintah gitu. Sehingga mereka nggak usah repot-repot ikut pitching dan lain sebagainya seperti yang teman-teman swasta lakukan. Sejauh mana sense of fighting BUMN juga ini betul-betul harus ditajamkan lagi, Pak Alam? Kalau saya melihat, pertama di pemerintah juga harus membagi betul mana yang public service tertentu yang memang sudah bisa melibatkan swasta bukan cuma BUMN, supaya dia bisa bersaing. Kedua, antar BUMN sejenis yang memang dikompetisikan betul untuk memperebutkan proyek-proyek itu. Namun demikian saya juga paham, kadang-kadang harus diubah kebijakan seperti misalnya PT Pupuk Indonesia ya, itu kan enak betul, ada subsidi terus gitu. Coba kalau subsidi pupuk itu ditiadakan, kemudian diganti dengan subsidi output dari petani. Jadi kalau petani berhasil mencapai produksi tertentu baru dikasih subsidi oleh pemerintah ke petaninya. Pupuknya beli dengan harga market, sehingga dia harus bersaing dengan perusahaan pupuk swasta. Nah, kemudian dikasih target untuk berani juga bersaing di luar. Misal nih kemarin kayak kita punya BUMN Perikanan, Vietnam tempat untuk budidaya lobster yang terkenal gitu ya. Kok kita kemudian malah mendorong swasta untuk mengekspor lobster? Kenapa BUMN kita tidak disuruh berinvestasi di Vietnam bersama perusahaan di Vietnam sehingga kemudian BUMN Perikanan kita berkembang. Jadi menurut saya memang dia harus dipacu untuk bersaing di luar. Kedua, dibikin lebih berkompetisi. Dan ketiga, jangan terlalu dimanjakan dengan program-program yang sifatnya given dari pemerintah. Baik, semoga kinerja BUMN kita suatu hari betul-betul sangat-sangat profesional dan secara quality standar dengan perusahaan-perusahaan global gitu ya. Baik, Pak Alam terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Dan Pak Prisat, tetap di Market Review. Usah jadah kami akan kembali dengan perbincangan yang sama. Tapi kemudian kita coba akan eksplor dari point of view ekonomi. Usah jadah berikut ini, tetap di Market Review. Sampai jumpa.